Intro Diketahui, terdapat 17 kertas berbentuk persegi yang diberikan tulisan angka masing-masing 1-17 Kertas dengan angka 1-10 dimasukkan ke dalam kota A dan kertas dengan nomor 11-17 dimasukkan ke dalam kota B Sekitarnya, jika lembar kertas jambil dari kota A dan B setelah berjamaan berapakah peluang terambilnya nomor kurang dari 4 dari kota A dan nomor lebih dari 16 dari kota B Lata pertama adalah menentukan peluang masing-masing kejadian Peluang kejadian A pada kota A sama dengan banyak kejadian A per banyak uang sampel Sama dengan banyak kejadian yang 4 per ruang sampelnya adalah 10 Jika disenakan sama dengan 2 per 5 Kemudian pada peluang pada kejadian B Sama dengan banyak kejadian B per banyak uang sampel Banyak kejadian B adalah 2 dengan uang sampelnya adalah 7 Peluang terambilnya nomor kurang dari 4 dari kota A Dan nomor lebih dari atau sama dengan 16 dari kota B adalah B A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B Peluang A adalah 2 per 5 dikali dengan peluang B adalah 2 per 7 Maka kita dapatkan hasilnya adalah 4 per 35 Jadi peluang terambilnya nomor kurang dari atau sama dengan 4 dari kota A Dan nomor lebih dari atau sama dengan 16 dari kota B Kita selembar kejadian dari kota A dan kota B secara bersamaan adalah 4 per 3 per 5 Terima kasih telah menonton!